Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Kecelakaan diduga akibat kondisi kendaraan tidak layak jalan, sehingga saat melintasi tikungan, truk oleng hingga nyaris masuk jurang. Truk bernomor polisi F8478HL ini akan mendistribusikan logistik pilkada untuk tiga kecamatan, yaitu kecamatan Surade, Tegal Bulet, dan kecamatan Cibitung. Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Ayi Saifuddin, mengungkapkan tidak ada kerusakan pada ratusan logistik yang akan dikirim ke tiga kecamatan tersebut. KPUD Bulukumba, Sulawesi Selatan telah menerima logistik pilkada berupa 860 kotak suara dan juga 1.660 botol tinta. Saat ini logistik pilkada disimpan di gedung olahraga untuk selanjutnya dilakukan perakitan. KPUD Bulukumba sendiri masih menunggu pengiriman logistik lainnya berupa surat suara dan juga alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Logistik pilkada ini sendiri nantinya akan disebar di 830 TPS di seluruh kecamatan di Bulukumba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.